Nomor peserta 37 Atas nama Siti Fatima Ya, tepuk tangan Untuk Siti Fatima Lewat sini Siti Fatima Nomor peserta 37 Kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Dewan juri Yang insyaAllah dimuliakan Oleh Allah SWT Serta hadirin Rahimakumullah Yang terbahagia Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalat wassalamu Ala asrafil anbiya Ibarumur salim Wa ala alihi Wasabihi azma'in Ammar Alhamdulillah Segala puji Hanya milik Allah Allahu Rabbul Alamin Allah yang memiliki Apa yang ada di langit Dan di bumi Ingat Semua milik Allah Dan Allah Dan Allah amat Sangat tahu Dengan apa yang Kita lakukan Oleh karena itu Hadirin Tidak ada salahnya Jika kita memuji Allah SWT InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sali ala syaidina Muhammad Semoga Salawat serda salam Selalu tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Beserta Saudara Sahabat Sampai Pengikut-pengikut Beliau Hingga Akhir Jaman Tiba Amin Ya Rah Di kesempatan malam Yang penuh Rahmat ini Izinkanlah saya Untuk menyampaikan Sebuah syiar agama Yang berjudul Pentingnya persatuan Dan kesatuan Dalam ukuah Islam Hadirin Rahimah Di abad 14 tahun Rasulullah Telah menuliskan Kepada kita Suri Tauladan Bagaimana beliau Beserta Sahabat beliau Memperjuangkan Agama Dan beliau Dengan semangatnya Tanpa Memperbedakan Hak Maupun Derajat Dan mendorong Keraumat Dalam Al-Quran Telah dijelaskan Kepada kita semua Dalam surah Al-Huzarat Ayat 13 Allah Berfirman Ya ayuhal Ladi Nasu'inna Khalaknakum Min Zakari Wal Kunsyah Waza'alnakum Su'ubam Wah Ba Illali Ta'aruf Wahai Manusia Kujibnakan Engkau Dari Laki-laki Dan Perempuan Agar Kalian Saling Kenal Menyanyi Hadirin Rahimah Adalah Takdir Allah Yang Maha Rahman Kita Diciptakan Di negeri Indonesia Ada Batak Yang Berbicara Geras Tapi Berhati Berlaku Ada Wang Solo Yang Berbicara Lembut Dan Menyujukkan Ada Abang Papua Yang Berkulit Kita Rambut Keriting Tapi Tetap Tampil Elegan Dengan Pancaran Gigi Yang Putih Dan Senyum Yang Menyanyi Namun Hadirin Melihat Perjuangan Bangsa Kita Di Masa Silah Perbedaan Ini Merupakan Suatu Kekuatan Bagi Bangsa Kita Untuk Mengusir Penjajah Dan Mencapai Kemerdekaan Yang Selama Ini Kita Injam Namun Hadirin Melihat Kondisi Indonesia Yang Saat Ini Sedang Persedih Pertiwis Dan Menangis Disebabkan Perbedaan Yang Menghasilkan Panatisme Puta Persaingan Tidak Sehat Dan Bahkan Meluluh Lantakan Persatuan Dan Kesatuan Hadirin Rahim Mekmuk Pertanyaannya Apa Apa Kita Rela Pak Apa Kita Rela Hadirin Jika Bangsa Besar Yang Selama Ini Kita Bangun Dengan Susah Payah Dengan Untayan Air Matam Dan Bahkan Gelimpangan Mayat Para Pahlawan Harus Korang-korang Hanya Untuk Pantin Yang Tentu Tidak Harim Maka Dari Itu Maka Kita Harus Mengambil Solusi Kepada Konsep Nabi Kita Tercinta Dalam Membangun Umat Manusia Mari Kita Memperkuat Kepuah Islam Yang Kita Dalam Mempersatukan Umat Ibaratkan Satu tubuh Jika tubuh Satu yang Sakit Semuapun Ibaratkan Satu kaki Tertusuk Duri Mulut Pun Ikut Merintih Mata Pun Ikut Mengeluarkan Air Mata Mari Kita Bersemboyankan Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Hadirin Rahim Dari Kurayan Tadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakan Umatnya Dengan Berbeda Yang Kedua Mari Kita Memperkuat Puhuah Islam Kita Untuk Menjadi Umat Dan Negeri Yang Adil Dan Makhlil Negeri Yang Sentosa Dan Mendapatkan Curhat Ampunan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Salah Dan Kurang Saya Menuhi Nuru Al-Qalami Wa Mayas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Yang Meriah Untuk Siti Fatima Nomor Peserta 37 Luar Biasa